assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya megang vivo beneran nih kan keren parah keren banget fingerprint ya di layar nah asyikan baru pertama kali nih aneh megang apa nyobain fingerprint ada di layar produk manajer vivo Indonesia Jason vanjaya dalam acara experience the new vivo V11 Pro perfect shoot perfect moment di Jakarta Utara menjelaskan screen touch ID ini merupakan pemindai sidik jari ponsel pertama di Indonesia yang tersembunyi di bawah layar teknologi screen touch ID V11 Pro ini dapat mengidentifikasi secara akurat futuristik dan istimewa Oh iya yang belum subscribe boleh dong subscribe dulu siapa tahu kita jadi menantu hai guys gue mau kenal ini dari V11 Pro dari vivo yang terbaru ini ngeliat kita pertama untuk layarnya 6,4 inch atau 6,3 inch yang bener ya 6,3 inch terus juga disini rasio layarnya dia udah cukup luas sampai di sini 90,3 persen dari rasio layarnya juga untuk perbandingan layarnya 19 banding 9 dan untuk dari segi warnanya disini udah pakai warna langit juga yaitu ada dua ada nebula purple sama stery black juga untuk desainnya sudah 3D desain bukan 2,5 di desain lagi 3D desain itu kita ketika kita digenggam itu lebih enak karena kayak misalkan masnya ini pegang tangan sama pegang batu-batakan kalau batu-batakan ini kan lebih enak digenggam lebih nyaman gitu terus juga dari sini ada sidik jari ada screen touch ID yaitu sidik jari di layar gunanya kita nggak usah mencet nih tapi nyala sendiri terus tinggal kita juga terlihat juga dengan gini aja ya eh sorry tuh bisa terbuka ya eh sini ada screen touch ID kita matiin lain-lain kali ini untuk kebuka diulang lagi ya ya Oke terus juga ini dari segi kameranya dari segi kameranya banyak dia pertama di sini ada Ia HDR big like HDR ini bisa bisa menyesuaikan antara objek dan cahaya jadinya biar enggak fotonya hasilnya enggak gelap kalau untuk di membelakangi cahaya atau dibawah panas matahari juga disini ini kamera depannya di sini udah menggunakan EI yaitu artificial intelligence jadi kita pedasan buatannya nah untuk kecerdasan buatannya sini kita ada yang namanya EI Saving EI Saving itu kita bisa mengatur sekan wajahnya mau di lebih tirusin jadi bisa diubah dari mukanya ini wajahnya ditirusin atau kita mau coba yang lain matanya dilebarin kalau yang sebelumnya itu EI face beauty itu cuma warna kulitnya doang yang di diatur kalau ini kita bisa merubah semuanya ya ada gelebar mata hidung lancip terus hidungnya bisa di mancungin atau enggaknya itu bisa untuk mulut juga itu bisa terus disini juga kita banyak efek-efek dari kameranya dari sekian banyak efek gue mau nampilin dua efek aja yang paling dominan yang paling wah yang paling keren disini ya langsung cantain aja disini ada lampu pelangi kalau kita lihat sini udah ada buletan gambar pelangi foto ini ada latar belakang monokrom ini ada latar belakang monokrom ini ada latar belakang monokrom kalau dari garis kuningnya gini berarti udah langsung objek jadi kayak monokrom jadi dia gak usah diadit-adit kayak foto-foto orang kan berwarna mukanya aja nih dia gak usah kita bisa atur sebelum foto malah iya kalau yang lain kan biasanya setelah foto baru kita ngedit kalau ini kita sebelum foto dia bisa langsung ngedit sesuai kita yang mau terus juga disini di kamera belakangnya nih lebih canggih juga kita kan biasanya nih masalah saat kita motoin orang hasilnya bagus biasanya sering banget kayak gitu kan motoin orang hasilnya bagus tapi ganti kita gantian nih kok dipotohin gue dong dipotohin sama orang hasilnya kurang bagus black gitu gak sesuai apa yang kita mau nah di Vivo V11 Pro ini tenang aja itu semua udah teratasi sini ada yang namanya komposisi portrait jadi ini dia bakal ngarahin angle angle nya kemana gitu jadi walaupun kita salah nanti dia arahin dan itu nanti ada buletannya jika kan tentu seorang ini lebarang maka dia udah ngarahin tuh langsung dia langsung moto sendiri kita ulangi lagi ya diam di ini juga ada ia scene nya ini kayak di SLR jadi dia kalau objeknya orang dia langsung orang kalau misalkan kucing atau hewan kalau bunga kayak gitu dia bakal ngarahin tuh langsung dia mata sendiri gitu kalau misalkan gak sesuai objeknya apa angle nya dia terngarahin dan ada geternya keuntungannya kalau kita kesini jadi kita lebih enak angle nya lebih sesuai yang kita mau lebih pas hasilnya positif oh hasilnya positif terus apa lagi nih disini disini juga kita ada kameranya kamera depan untuk V11 Pro itu 25MP dengan kita tes 25MP nya ini ini untuk hasilnya dari 25MP V11 Pro itu apa turn nya bukaannya up turn nya 2.0 untuk kamera belakangnya disini kita udah 12MP tapi 2px 12MP dan 5MP apa turn nya? aperture nya 1.8 1.8 2.8 megapiksel kita datang foto itu bisa bokeh-bokehan juga kan? bisa juga ada Ultra SD nya ada komposisi portrait ditambah ada portrait framing nya yang terlihat ini terlihat terlihat dan ini merupakan kan 2 fast charging 2 fast charging iya 2 fast charging disini yang kelebihannya kita bisa ngecas 5 menit itu bisa telponan 3,8 jam jadi bukan 5 menit telponan 2 jam di kita itu 5 menit bisa telponan 3,8 jam terus juga ngecas 20 menit itu bisa semaleman terus juga 100% itu 100 menit dan juga kelebihannya dari yang lain itu disini itu menggunakan 9 perlindungan dari dual fast charging ini terus juga dia walaupun kabelnya bukan kabel dari vivo atau bukan dari V11 Pro misalkan kabelnya yang beli di luar deh yang 5 ribuan atau yang panori yang 5 ribuan, 10 ribuan tapi adaptornya vivo itu tetap bisa untuk menggunakan dual fast charging ini beda dengan kompetitor sebelahnya itu wajib menggunakan hook hook itu wajib kabel dan adaptornya wajib dari hooknya itu kalau di kita kabelnya gak masalah mau harga yang murah yang penting adaptornya terus juga disini ramnya ram 6 internal 64 dengan snapdragon 660 IE IE itu artificial intelligence engine itu kecerdasan buatan dari vivo nya sendiri beda dari 660 biasa dengan 660 IE itu beda bisa pakai 2 kartu bisa pakai 2 kartu beda dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton